Nah jadi teman-teman dari satu bungkus sunlight ukuran 755 mili bisa jadi 5 liter lebih Dan ini masih tetap berbusa teman-teman tuh Fungsinya masih tetap sama Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman Pada kesempatan kali ini Saya tidak akan memberikan tutorial sekutar otomotif maupun gadget dan aplikasi yang lainnya Kali ini saya akan mencoba atau bereksperimen Cara memperbanyak sunlight yang ukurannya 755 mili menjadi 5 liter Jadi gen ini Jadi disini saya sudah menyiapkan wadah Untuk mencampurkan sunlight dengan ramuan-ramuan ajaib Dan ini sudah saya sediakan air kurang lebih 5 liter Di jeragian ini Dan satu bungkus garam Garamnya mau merek apapun bisa Dan langkah pertama Kita tuangkan dulu garam ke medianya Ke wadahnya Semuanya Setelah seperti ini Kita tuangkan airnya Tapi jangan dulu terlalu banyak Secukupnya saja Oke Segini sudah cukup Lalu kita aduk-aduk Menggunakan tangan saja Biar cepat Aduk hingga garamnya larut ke dalam air Pokoknya aduk terus sampai merata Sampai butiran-butiran garamnya hilang Alias larut ke dalam air Bila airnya dirasa kurang Bila airnya dirasa kurang Kita tambahkan lagi airnya Lalu kita aduk lagi sampai merata Ingat ya Sampai butiran garamnya hilang Atau larut Agar nantinya tidak mengendap garamnya Oke teman-teman Garamnya sekarang sudah benar-benar larut ke dalam air Sudah tidak ada butiran-butiran garam kristalnya Lalu sekarang langkah selanjutnya Kita buka kemasan sunlight Cici piringnya Kita gunting Lalu kita tuangkan seluruhnya Ke dalam wadah Bisa dilihat Sunlightnya langsung mengembang Seperti kalau bolu itu dikasih pengembang Atau TBM Nah jadinya Gini Terlihat mengembang aja Kalau kalian praktekan di rumah Ini itu terlihat langsung Dem gitu Mekar Kita tuangkan sunlightnya seluruhnya Lakukan cara seperti ini Agar tidak membazir Oke Setelah seperti ini Langkah selanjutnya Atau langkah berikutnya Kita matukan Atau kita tuangkan Air Yang ada di jerigian ini Seluruhnya Setelah seperti ini Kita aduk-aduk Hingga merata Kita lihat sekarang Warnanya berubah menjadi Hijau toska Tidak seperti Kemasan barunya Warnanya Jadi pudar Dan Cairannya pun Tetap kental Namun tidak se-kental Aslinya Teman-teman Oke Sekarang kita coba Apakah Sunlightnya berbusa Atau tidak Kita tuangkan Ke sini Ke wadah cuci piringnya Dan kita lihat Busanya masih tetap banyak Teman-teman Masih tetap berbusa Loh Tuh Lihat Lihat ya Tuh Masih tetap berbusa Dan Teksturnya pun Tetap sama Seperti sunlight yang Langsung dari kemasannya Jadi Cara ini bisa Menghemat Kalian Menghemat Perekonomian lah Intinya Dari satu bungkus sunlight Ukuran 755 ml Bisa jadi 5 liter Ya ini Cukuplah Untuk 3 bulan Rumah kayaan Insya Allah Pasti cukup Oke setelah ini Kita tuangkan Sunlightnya Ke Kompan Atau jadi gen Ini teman-teman Terima kasih telah menonton Nah jadi teman-teman Dari satu bungkus sunlight Ukuran 755 ml Bisa jadi 5 liter lebih Dan ini masih tetap berbusa Teman-teman Tuh Fungsinya masih tetap sama Seperti sunlight Yang baru Tanpa Melakukan eksperimen Seperti ini Dan eksperimen Kali ini Saya nyatakan Berhasil Semoga Konten yang saya berikan ini Dapat bermanfaat Untuk kalian semua Jangan lupa klik tombol like Dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum Wb Bye bye Salam Sabun Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.